P.T. PLN Persero Ranting Teluk Betung Terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Gedung Pakwon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Berjarak 1 km dari pusat Kota Bandar Lampung Energi listrik yang diterima oleh P.T. PLN Persero Ranting Teluk Betung berasal dari 2 gardu induk Gardu induk Teluk Betung dan Gardu induk Tarahan yang memiliki kapasitas 120 dan 60 MW PLN Ranting Teluk Betung memiliki 14 penyulang dengan total panjang jaringan mencapai 427 km sirkuit Gardu distribusi mencapai 430 gardu P.T. PLN Persero Ranting Teluk Betung memiliki posko pelayanan teknik garuntang yang terletak di Jalan Dio Sudarso Bandar Lampung Di posko ini, di-standbykan 1 unit genset bergerak dan unit gardu bergerak Sesuai dengan moto pelayanan teknik, gratis, cepat, responsif, berkualitas Fasilitas yang tersidak di posko ini pun terbilang sangat baik Papan informasi disediakan bagi pelanggan yang ingin mengetahui perkembangan PLN terkini Selain itu, terdapat struktur organisasi dan SOP pelayanan gangguan Jika pelanggan harus menunggu pelayanan Tersedia ruang tunggu berhasil yang dirempati di PLC D48I Untuk menunjang pekerjaan pelayanan teknik Posko garuntang memiliki ruangan rapat yang digunakan untuk pertemuan petugas dan evaluasi kerja pelayanan Tersedia juga musolah untuk beribadah, toilet, dan lemari peralatan kerja, serta K3 Tak lupa pula, posko pelayanan ini menyediakan kotak P3K Posko garuntang pun memiliki gudang material distribusi Fasilitas istirahat seperti tempat tidur, ekstra fooding, dan ruang istirahat Juga tersedia di posko ini Sampai sekarang, pelayanan teknik ranting teluk betul Selalu profesional dalam menjalankan tugasnya Agar pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih cepat, tepat, dan berkualitas Demi terciptanya kepuasan bagi pelanggan Secara garis besar, proses penanganan gangguan di PLN Ranting Teluk Betung adalah sebagai berikut Pengaduan pelanggan dimulai dari laporan kepada call center 123 Setelah itu, operator telpon posko garuntang menerima pengaduan tersebut lewat AMP2 Mengupdate dan menyampaikan pengaduan tersebut ke petugas di lapangan Petugas pun dengan segera menuju lokasi pelanggan dan memperbaiki kerusakan listrik pelanggan Selain pemeliharaan korektif Pelayanan teknik ranting teluk betul Pelayanan teknik ranting teluk betul juga melakukan beberapa pekerjaan preventif Seperti pemeliharaan JTM Pemangkasan pohon Pengukuran dan perbaikan gardu Berikut tanggapan konsumen tentang pelayanan teknik di PLN Ranting Teluk Betung Dengan demikian, pelayanan teknik ranting teluk betul akan selalu menjaga dan meningkatkan kualitas kerja demi terciptanya Listrik untuk kehidupan yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.